Remco Bicentini, selaku pelatih Timnas Kurakau, mengungkapkan salah satu sumber alasan timnya kalah dari Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Kurakau baru saja merampungkan laga kedua melawan Timnas Indonesia. Namun, lagi-lagi Timnas Kurakau harus menyerah dari skuad Garuda. Dan kali ini, Kenji Gore dan kawan-kawan menelan kekalahan dengan skor 1-2. Di Stadion Pakan Saribogor, Jawa Barat pada Selasa 27 September 2022. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia berhasil unggul lebih awal. Melaju serpakan Dimas Derajat pada menit ketiga. Timnas Kurakau kemudian menyamakan skor lewat gol yang dicetap Jeremy Antonizet pada menit ke-47. Hingga akhir, Tim Aswan Sinteyong mengunci kemenangan berkat lesakan dari Dendil Sulistiawa. Pada menit ke-87. Setelah pertandingan, Remko Bicentini mengaku skuadnya tidak memulai laga dengan baik. Hal tersebutlah yang menjadi biang kerok pertama kalah dari Timnas Indonesia. Tidak memulai laga dengan baik membuat gawang Jeremy Bodak kebebolan. Setelah gol Dimas Derajat, Remko Bicentini menilai adanya peningkatan performa dari anak asuhnya. Tetapi Bicentini menyayangkan tidak ada gol yang mampu diciptakan. Timnya hingga babak pertama berakhir. Maksud pada babak kedua, Remko Bicentini menyebut wasit terlalu banyak memberhentikan pertandingan. Menurutnya, hal itu yang membuat Timnas Kurakau tidak bisa tampil maksimal hingga akhirnya menelan kekalahan dari Timnas Indonesia. Hal tersebut juga menjadi biang kerok kedua bagi kekalahan Kurakau. Sebagai informasi, wasit memang cukup banyak memperhentikan pertandingan di babak kedua akibat adanya pelanggaran yang dilakukan pemain, khususnya pemain Timnas Kurakau. Bahkan salah satu pemain Timnas Kurakau harus diganjar kartu merah pada menit ke-80. Pemain yang dimaksud yaitu Junino Bacuna yang melakukan pelanggaran keras kepada Marcelino Ferdinand. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!